Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tersebutlah seorang jin yang amat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ia adalah Ajazil Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membawanya ke langit ketujuh dan hidup bersama jajaran para malaikat lainnya Saking solehnya, ketaatan Ajazil melebihi dari para malaikat dan menjadi pemimpin bagi para penduduk langit di sana Allah menyayanginya melebihi segala ciptaannya Sampai akhirnya Nabi Adam alaihi salam diciptakan Dan kasih Allah tercurahkan kepadanya makhluk yang diciptakan dari tanah liat ini Banyak yang menentang keputusannya untuk menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi termasuk Ajazil Namun Allah berfirman Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Surah Al-Baqarah ayat ke-30 Walaupun begitu, Ajazil tetap keras kepala dan membangkang dari perintahnya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam Ciptaan Allah yang paling sempurna Maka murkalah Allah dan menjatuhkan Ajazil dari surga Sejak saat itu, Ajazil dikenal sebagai Iblis Laknatullah Yang kepadanya Allah beri penangguhan sehingga ia dapat hidup sampai hari kebangkitan Dan Iblis Laknatullah bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam beserta seluruh keturunannya dari jalan Allah Wahai umat akhir jaman, inilah kisah akhir hidup sang Laknatullah Lait Samarkandi meriwayatkan dengan sanatnya dari Afnah bin Qais Bahwa ia pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Umar bin Khattab radiyallahu anhu Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan Ka'bul Akhbar yang berserita Dalam suatu majlis mengenai Nabi Adam yang hendak dicabut nyawanya oleh Izrael Allah berfirman Wahai Adam, kau langsung menuju surga Sedangkan si celaka Iblis ditunda hingga akhir kiamat Supaya ia bisa merasakan penihnya maut sebanyak makhluk pertama hingga yang terakhir Seketika, hadirin memanas Menuntut Ka'ab Akhbar untuk menceritakan ajal Iblis Pada mulanya ia menolak Tetapi karena terus didesat Akhirnya ia pun bercerita juga Jika di dunia sudah mencapai fase terakhirnya Dan hampir ditiup sangka kalah Sedang orang-orang ramai di pasar sedang sibuk bertengkar dan berdagang Tiba-tiba terdengarlah suara yang amat keras dari langit Sehingga separuh penduduk bumi pingsan selama tiga hari tiga malam Bagi yang tidak pingsan Akan bingung bagaikan domba yang kehilangan induknya Dalam kepanikan itu terdengar lagi suara gemuruh yang amat keras bunyinya Membuat tiap makhluk yang mendengarnya mati Allah memerintahkan malaikat Israel Aku telah menjadikan padamu pembantu sebanyak orang yang pertama hingga orang yang terakhir Dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi Kini aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan Maka turun dengan membawa murka dan kemarahan ku kepada makhluk terkutuk yaitu iblis Maka rasakan kepadanya kepedihan maut yang telah dirasakan oleh orang yang terdahulu hingga terakhir Dari golongan jin dan manusia berlipat-lipat ganda dan hendaknya kamu membawa 70.000 malaikat yang kesemuanya penuh murka dan kecemasan Dan tiap malaikat Jabaniyah yang membawa rantai dari neraka ladok Dan cabutlah dengan 70.000 bantolan dari neraka ladok Dan beritakan pada malaikat malik supaya membuka pintu-pintu neraka Maka muncullah Israel di hadapan iblis dengan wajah yang membuat seluruh penduduk langit dan bumi mencair Sebab sangat ngeri terhadap bentuknya Israel membentak iblis sekali dan ia pun langsung pingsan seraya mendengkur Yang apabila suara dengkuran itu didengar oleh penduduk timur hingga barat Niskaya akan pingsanlah semuanya Setelah sekian lama, iblis sadar dan dibentak sekali lagi oleh Israel Berhentilah wahai penjahat Kini rasakan kepadamu kepedihan maut Sebagaimana dirasakan oleh banyaknya hitungan orang yang telah engkau sesatkan dalam beberapa abad engkau hidup Dan hari ini adalah hari yang ditentukan oleh Tuhan bagimu Maka kemanakah engkau akan lari? Iblis lari terbirit-birit dengan kecepatan seperti kilat ke ujung timur menghindari Israel Tetapi Israel tiba-tiba muncul di hadapannya Karena kecepatan iblis seperti kilat Tapi kecepatan yang dimiliki malaikat Israel adalah kecepatan cahaya Kemudian ia menyelam ke dasar samudera Namun Israel tetap muncul di hadapannya Lantas ia dilemparkan oleh laut dan lari terbirit-birit mengelilingi bumi Apadaya tetap tidak ada tempat baginya berlindung Putus asalah si iblis Iblis berdiri di atas makam Nabi Adam dan berkata Karenamu aku celaka Duhai sekiranya kau tidak dijadikan Lalu ia bertanya kepada Israel Minuman apakah yang akan kau berikan kepadaku Dan siksa apakah yang akan kau timpakan padaku Israel menjawab Dengan minuman dari neraka ladok Dan serupa dengan siksa ahli neraka yang berkali-kali lipat Mendengarnya Iblis menggerang-gerang di atas tanah Dan mencoba melarikan diri lagi Kali ini para malaikat Jabariah menghadang sang laknatullah Dengan bantolan-bantolan dari neraka ladok Seketika iblis merasakan kepedihan yang amat menyakitkan Di penghujung umurnya Yang belum pernah dia rasakan Allah memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa Untuk menyaksikan kematian musuh abadinya Yaitu si iblis Keduanya pun berdoa Ya Tuhan kami Sungguh engkau telah menyempurnakan nikmat-nikmatmu kepada kami Saksikanlah bagaimana nasib si iblis Yang pada awalnya mendapatkan posisi yang tertinggi di hadapan Allah Tiba-tiba harus menjadi makhluk yang hina Akibat dari kesombongannya terhadap perintah Allah Maka janganlah Anda merasa telah menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Peliharalah sikap tawadu sebaik mungkin Sebab Yang menentukan derajat manusia bukanlah kita Ataupun ibadah-ibadah kita Melainkan kasih dan rahmat Allah yang seluas alam semesta Wallahu alam Terima kasih kepada para sahabat-sahabat ahli riwayat Yang telah menyaksikan kisah ini Semoga kita bisa mengambil hikmahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!